Informasi pertama saudara mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Jonny G. Plate hari ini menyampaikan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Dalam nota keberatan disebutkan Jonny G. Plate tidak pernah memiliki niat untuk melakukan korupsi. Dalam eksepsi yang dibacakan penasihat hukumnya, Jonny G. Plate menilai dakwaan jaksa tidak berdasarkan fakta. Penasihat hukum Jonny G. Plate bahkan menyatakan dakwaan jaksa bertentangan dengan hasil penyidikan. Selain itu penasihat hukum mengatakan Jonny G. Plate tidak pernah memiliki niat sedikitpun untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sehat ya, oke. Presidenhani kita lanjutkan ya pada minggu yang lalu. Sudah siap dengan keberatannya? Siap yang mulia. Siap. Kami melihat bahwa hampir seluruh uraian kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dalam surat dakwaannya tidak didasarkan pada fakta bahkan bertentangan dengan hasil penyidikan. Besar harapan kami dengan uraian nota keberatan kami ini akan membuka pemahaman kita secara mendalam bahwa tidak ada sedikitpun niat terdakwa untuk melakukan perbuatan koruptif Sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yang menarasikan seolah-olah terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lain yang terkait dengan perkara ini. Antara lain terdakwa Anang Ahmad Latif telah mengadakan penyediaan BTS 4G dengan tujuan dalam tanda kutip merampok uang negara. Terima kasih telah menonton!